Dari KKN Desa Kayangan 2023, saya ingin meminta maaf atas kejadian yang tidak seharusnya saya lakukan. Kasus warga geruduk mahasiswi KKN Universitas Mataram yang sebut tak ada gadis cantik di Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara masih hangat diperbincangkan. Terbaru, pihak kampus akhirnya buka suara. Mereka menepis adanya pengusiran terhadap kelompok mahasiswa KKN di Desa Kayangan. Hanya mahasiswi yang bersangkutan saja yang dipulangkan selama beberapa hari demi keamanan mahasiswi itu sendiri. Unggahan video dengan narasi mahasiswa Universitas Mataram diusir warga saat kuliah kerja nyata, KKN, viral di media sosial. Pengusiran itu dilakukan disebut karena tindakan salah seorang mahasiswa peserta KKN yang membuat warga tersinggung. Video tersebut diunggah oleh akun Twitter ini pada Senin, 24 Juli 2023. Seluruh mahasiswa undram yang KKN diusir warga, tulis keterangan dalam video tersebut. Dalam unggahan itu, disebutkan bahwa salah satu mahasiswa yang berinisial AP, telah menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya. Sebelumnya, AP, sempat berkelakar di media sosial bahwa tidak ada yang cantik di Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, tempat dia dan kawan-kawannya melakukan KKN. Pihak Universitas Mataram buka suara terkait video viral mahasiswanya yang disebut diusir warga saat melaksanakan KKN di Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, LPPM, Universitas Mataram, Sukartono mengatakan, pihaknya amat menyayangkan perbuatan salah satu mahasiswa KKN yang tidak menggunakan media sosialnya untuk menyosialisasikan kegiatan-kegiatan program KKN-nya. Menyusul kejadian itu, pihaknya segera mengirim koordinator kerjasama dan KKN ke desa yang menjadi lokasi KKN. Menurut Miss Bahuddin yang datang langsung ke lokasi KKN, pihak terkait telah melakukan mediasi bersama Kepala Desa Kayangan dan para warga. Dalam pertemuan tersebut, permasalahan sudah selesai. Miss Bahuddin juga mengatakan tidak ada pengusiran terhadap kelompok mahasiswa KKN di Desa Kayangan. Terima kasih telah menonton!